Maraknya kasus penipuan, penyedia jasa tur dan travel bermodus umroh murah, membuat Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat angkat bicara. Kementerian Agama melalui pelaksana harian bidang haji dan umroh, Siro Judin, menghimbau seluruh masyarakat lebih waspada terhadap travel umroh yang menawarkan harga murah. Pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini. Siro Judin menilai, kasus semacam ini bisa saja muncul di NTB. Pihaknya juga curiga beberapa perusahaan travel umroh, banyak yang belum mengurus izin ke Kementerian Agama. Selain itu, pihak Kemenang sendiri sudah memberi batasan minimal terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh calon jemaah umroh, yaitu sebesar Rp25 juta. Jika ada perusahaan yang menawarkan harga di bawah itu, patut dicurigai. Minimal untuk orang berangkat umroh itu Rp25 juta. Itu karena melihat dari biaya transportasi, akomodasi, biaya pempisahan, dan lain sebagainya. Kalau di bawah itu kemungkinan, ini kan kemungkinan. Kalau di bawah itu ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saat ini hanya beberapa perusahaan saja yang mengantongi izin untuk kepentingan travel umroh. Serojudin merinci sejumlah perusahaan yang sudah mengantongi izin, seperti PT Al-Musinin yang berpusat di Lombok. Sedangkan tujuh perusahaan lainnya merupakan kantor cabang, yakni Al-Ghido di Rembige, PT Medias Tour & Travel di Ampenan, Fortuna Tour & Travel di Mataram, Al-Qadri di Puraya, Armindo di Pagutan, Al-Musafir di Rembige, dan Al-Mahdar di Cakranegara. Serojudin menambahkan, pemberian izin kepada penyedia jasa tour dan travel umroh merupakan kewenangan dirjen kemenak pusat. Kemenak NTB hanya memiliki wewenang mengkomudir, serta memberikan rekomendasi kepada penyedia jasa yang nantinya akan diajukan untuk menerbitkan izin.